Intro Awalnya hanya mimpi bagi Usuk Suparman, penjual es kelapa muda di kawasan kebayoran lama Jakarta Selatan untuk memiliki gerobak baru yang layak untuk berjualan. Tepat satu setengah tahun lalu, Suparman disambangi oleh kader Partai Perindu yang menawarkannya mengikuti program untuk mendapatkan gerobak gratis. Dengan gerobak yang bagus dan bersih, pelanggannya bertambah. Kalau masalah gerobak sih ini juga udah cukup lah, besar gini juga ukuran gerobaknya. Sedang juga, selain sedang ya udah cakep juga potongannya juga. Sehari paling 300 lah kurang lebihnya. Dengan gerobak barunya, bapak tiga anak ini tiap harinya mampu menjual 30-40 butir kelapa. Suparman mengaku sangat terbantu dengan adanya program dari Partai Perindu. Dirinya berharap, Partai Perindu konsisten untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang membutuhkan, terutama pedagang kecil seperti dirinya. Dan di Jakarta, INIS TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!